Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webfotos.com ya Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan iklan jenis non-skypable untuk video youtube yang kita kaitkan dengan google adsense ya Jadi ceritanya bahwa saya buat video ini, dikarenakan kurang lebih 4-5 hari yang lalu, ada seseorang yang berkomentar pada salah satu video saya yang kebetulan iklan non-skypable nya muncul Dia bertanya kepada saya mengenai bagaimana cara saya bisa mendapatkan jenis iklan seperti itu Dan dia pun meminta saya untuk membuatkan tutorial mengenai step by step agar dia bisa mendapatkan iklan yang sama seperti yang saya dapatkan saat ini Namun sebelum saya fokus mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan iklan jenis non-skypable Terlebih dahulu saya akan mencoba jelaskan jenis-jenis iklan yang harus teman-teman ketahui yang biasa muncul di video youtube yang dikaitkan ke google adsense ya Di sini saya sudah membuatkan slide nya menggunakan microsoft powerpoint Dan saya harap teman-teman bisa lebih mengerti dengan apa yang saya jelaskan lewat video ini ya Atau lewat slide ini Tunggu sebentar saya buka terlebih dahulu Nah ini dia Jadi memang teman-teman di dalam adsense youtube ini ada 5 jenis iklan yang muncul di video kita ya Atau muncul di channel youtube kita Kelima jenis iklan ini mempunyai nilai bayaran yang berbeda-beda tergantung jenis iklan yang kita dapatkan ya Dan yang harus teman-teman ketahui bahwa dari kelima jenis iklan ini Yang terbesar adalah Atau yang terbesar bayarannya adalah jenis iklan non-skypable Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya Oke Dari kelima jenis iklan ini Yang pertama adalah iklan bergambar teman-teman Iklan bergambar ini muncul di sebelah kanan video unggulan dan di atas daftar saran video Nah disini bisa teman-teman lihat ada sebuah gambar iklan Yang saya beri arah tanda panah ini adalah Termasuk jenis iklan bergambar yang diberikan oleh adsense ya Jadi kalau misalkan mereka mengklik disini atau mengklik gambar iklan gambar ini Maka kita akan mendapatkan bayaran dari Google adsense ya Terus yang kedua ada juga yang namanya iklan skip ya Skip add gitu kan Iklan ini bisa teman-teman lewati atau bisa teman-teman abaikan Sebelum keseluruhan durasi video ini selesai teman-teman ya Jadi orang yang melihat iklan ini bisa langsung menekan tombol skip add Dan otomatis iklan yang sedang berjalan terlewati begitu saja Dan langsung masuk ke inti video yang mereka ingin tonton ya Itu dia itu jenis iklan skip add Saya harap dan saya yakin teman-teman sudah sering melihat iklan jenis ini ya Terus yang ketiga ada juga jenis iklan kartu bersponsor teman-teman Nah menampilkan konten yang mungkin relevan dengan video Anda Seperti produk yang ditampilkan di video Misalkan bisa teman-teman lihat disini Ini ada sebuah kartu bersponsor teman-teman ya Dari facebook.com Dan disini bisa lihat teman-teman lihat ada ads facebook.com event apa gitu kan Jadi mungkin mereka Atau salah satu perusahaan Ingin mengiklankan produknya lewat kartu Atau lewat jenis iklan kartu bersponsor melalui Google Adsense Dan tampilannya adalah seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman melihat iklan seperti ini Di sebuah video yang teman-teman tonton Berarti itu namanya adalah iklan jenis kartu bersponsor Itu yang keempat Eh yang keempat apa yang ketiga ya Yang ketiga kalau nggak salah Dan ini yang keempat teman-teman Yaitu jenis iklan hamparan Iklan hamparan ini Semih transparan yang muncul 20% bagian bawah video Anda Nah ini dia teman-teman Saya yakin untuk iklan jenis ini Sering sekali muncul di video-video Yang dikaitkan dengan Google Adsense ya Jadi iklan ini muncul Biasanya sih tergantung dengan Jenis video yang kita upload gitu kan Akan tetapi kalau misalkan video kita Tidak berhubungan dengan keyword Untuk jenis iklan seperti ini Maka iklan yang muncul pun Tidak akan relevan dengan video kita Misalkan Ini atau video ini Atau video yang kita upload ini adalah Video tentang musik gitu kan Musiknya itu misalkan jenis musik Reggae ataupun jenis musik Pop dan lain sebagainya Kemudian terkadang kita melihat Iklan disini itu Tidak ada hubungannya dengan video ini teman-teman Misalkan disini musik pop Tapi ternyata iklan yang ditampilkan Iklan adalah iklan jualan pulsa Misalkan ya Atau iklan apapun itu Jadi intinya Terkadang untuk jenis iklan ini Tidak relevan dengan video yang kita punya Namun meskipun demikian Iklan ini tetap mempunyai nilai bayaran yang Cukup bagus gitu kan Jadi ya itu jenis iklan yang keempat Dan yang terakhir Adalah iklan non skypable Dan iklan ini adalah merupakan Salah satu iklan yang sangat diinginkan oleh para Publisher adsense yang menggunakan Youtube sebagai media Pemasangan iklan adsense nya ya Kenapa Iklan ini sangat diinginkan Atau jenis iklan ini sangat diinginkan oleh para youtuber Dikarenakan nilai bayaran yang diberikan oleh Adsen Untuk jenis iklan non skypable ini Cukup besar dibanding jenis iklan-iklan yang lainnya Dan Iklan ini tidak dapat di skip teman-teman Jadi orang yang melihat video kita Mau tidak mau itu harus melewati Iklan yang muncul terlebih dahulu Jadi mereka harus menonton sampai selesai Iklan yang muncul Baru mereka bisa melihat video yang kita upload ke youtube Biasanya untuk jenis iklan non skypable ini Cukup berpengaruh pada durasi video yang kita Dapatkan Maksudnya Terkadang orang yang melihat sebuah video Kemudian muncul iklan yang non skypable Apalagi misalkan durasinya cukup lama Mereka langsung Meng-close video kita Dan pindah ke video yang lain Dan itu berdampak pada Tingkat Apa ya RPM nya teman-teman Jadi Berpengaruh pada hasilnya juga Teman-teman Pada Penghasilan arjen kita Kalau misalkan Banyak iklan yang muncul Untuk jenis iklan non skypable Kemudian mereka yang melihatnya Langsung meng-close dan close dan close Dan hasilnya Itu akan berpengaruh pada Kalkulasi durasi video yang kita dapatkan Saya harap Penjelasan saya Teman-teman mengerti Dan Bisa teman-teman Lebih Apa ya Intinya Lebih paham gitu kan Lebih paham bahwa jenis iklan Dari kelima jenis iklan ini Jenis iklan yang mempunyai nilai Bayaran yang cukup besar adalah Iklan non skypable Akan tetapi teman-teman Untuk jenis iklan ini Itu Tidak semua orang bisa mendapatkannya Tidak semua video Atau tidak semua publisher adsense Yang mengaitkannya dengan youtube Bisa mendapatkan jenis iklan non skypable ini Jadi pihak adsense sendiri Mempunyai kriteria tersendiri Yang harus dipenuhi oleh mereka Yang mengajukan Atau menginginkan jenis iklan non skypable Nah Sekarang saya akan coba Mempraktekan Di depan teman-teman Mengenai Bagaimana sih caranya Untuk kita mengajukan Kepada pihak google adsense Atau Kepada pihak google Agar misalkan Kita bisa mendapatkan jenis iklan Non skypable Ya Oke kita close Lebih dahulu Nah ini dia Untuk mendapatkan Atau mengajukan permohonan Terhadap channel yang ingin kita Pasang iklan non skypable Maka terlebih dahulu Kita harus mendaptar di Link Ya link ini teman-teman Dan nanti teman-teman Bisa mengklik linknya Di bagian deskripsi video saya ya Karena Ini linknya cukup Apa ya Cukup aneh gitu kan Ini ada kode gitu kan Ada kode apa Kalau misalkan saya Sebutkan satu persatu Kayaknya teman-teman Susah juga ya Untuk mencatatnya Maka dari itu Kalau teman-teman Ingin mendaptar Atau mengajukan permohonan Agar bisa mendapatkan Jenis iklan non skypable ini Misalkan nanti teman-teman Klik linknya di Kolom deskripsi yang Saya pasang ya Di kolom deskripsi Di video yang saya upload Maksudnya Sorry Itu dia Sekarang Untuk tampilannya sendiri Adalah seperti ini Teman-teman Nah Ini adalah Tampilan dari Pengajuan Atau forum pengajuan Permulir pengajuan Iklan non skypable Teman-teman Ya Hey sorry Tunggu sebentar Disini teman-teman Harus memasukkan username Untuk channel youtube kalian Jadi misalkan disini Jadi misalkan disini Channel youtube nya adalah www.youtube.com Slash imran im Nah Untuk ini teman-teman Untuk url ini Silahkan teman-teman copy Ya Eh sorry Misalkan teman-teman copy Eh Kok susah banget ya Tunggu Eh Copy Kemudian Misalkan teman-teman Pasti di bagian Your answer ini Ya Setelah itu teman-teman Misalkan teman-teman Hanya tinggal mengklik Tombol Submit ini Dan proses permohonan kita Akan langsung diproses Oleh pihak google Ya Mereka akan langsung Mereview channel kita Apakah channel kita layak Untuk diberikan iklan jenis Nonscapable atau tidak Dan biasanya ini berlangsung Kurang lebih mungkin 3 hari sampai 1 bulan Proses reviewnya ya Kalau misalkan berhasil Nanti mereka Akan menampilkan jenis iklan Nonscapable Di video yang kita upload Ya Oke Mungkin itu sedikit Penjelasan saya Mengenai bagaimana Cara untuk mendapatkan Iklan Nonscapable Agar teman-teman Bisa lebih Meningkatkan Pendapatkan Pendapatan Adsense nya Lewat iklan tersebut Ya Semoga apa yang saya jelaskan Pada video kali ini Bisa teman-teman mengerti Dan Bisa teman-teman Praktekkan Kemudian Kalau misalkan teman-teman Suka dengan video saya Silahkan teman-teman Klik tombol like Ataupun juga bisa Men-share nya di media sosial Seperti facebook Google plus Dan media-media sosial Yang lainnya Ataupun juga teman-teman Bisa langsung menceritakan Kepada teman-teman Yang lain ya Secara face to face Dan bagi teman-teman Yang masih merasa bingung Dengan apa yang saya jelaskan Pada video kali ini Silahkan teman-teman Bisa bertanya Pada kolom komentar Yang tersedia Kemudian yang terakhir Bagi kalian yang belum Men-subscribe Channel youtube saya Silahkan teman-teman Klik tombol subscribe Agar nanti teman-teman Bisa mendapatkan Notifikasi Setiap saya melakukan Update video Ke channel saya Di Imran Prasetya Oficial Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam sukses Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh